Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo siswa-siswa SD Khadijah Wanurjo Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tetap semangat belajar dari rumah Alhamdulillah anak-anak hari ini kita berjumpa lagi Dalam video pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 Bab 2 Tentang perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya Bahwasannya berdasarkan tempat tinggalnya Masyarakat Arab itu terbagi menjadi dua Yaitu kaum badui atau kaum pedalaman Dan kaum hatori atau perkotaan Penduduk badui ini atau penduduk pedalaman Tidak memiliki tempat tinggal atau perkampungan yang tetap Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Mereka mengembara dari satu daerah ke daerah lain Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat Dengan membawa binatang ternak Untuk mencari sumber air dan padang rumput Mereka menuhi kebutuhan sehari-hari dengan peternak Seperti mengonsumsi daging dan susu Membuat pakaian, kemah, dan perabotan dari bulu domba Serta mereka menjual hasil ternak Untuk memenuhi kebutuhan mereka Untuk mengukur kekayaan suku badui cukup dengan cara Menghitung jumlah hewan ternak yang mereka miliki Semakin banyak hewan ternak yang mereka miliki Maka semakin tinggi pula derajat sosial mereka Sebaliknya, penduduk perkotaan atau kaum hadori Telah mempunyai tempat tinggal tetap di kota Mata pencaharian mereka adalah perdagang dan bertani Mereka ahli dalam perdagang dan bertani Kala itu, Mekah menjadi pusat perniagaan masyarakat Arab Selain Mekah, penduduk Yaman juga terkenal akan perdagangannya Secara garis besar, mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Arab Pada umumnya ada tiga macam Yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan Yang pertama, perdagangan Perdagang merupakan mata pencaharian utama Bagi masyarakat Arab pada waktu itu Kaum perdagang memiliki ketujukan penting dalam bermasyarakat Mereka adalah orang-orang pemberani Pada masa itu, perdagangan mereka sangatlah maju Mereka membeli hasil bumi dari para petani Mereka juga membeli hewan ternak dari para petani Mereka menjualnya hingga ke luar negeri Seperti Syam, Yaman, Oman, Habasyah, Mesir, dan Sudan Cara berdagang masyarakat Arab ini Dilakukan dengan cara rombongan atau kafilah Kafilah adalah berdagang dengan berkelompok Atau rombongan dalam jumlah besar Kafilah ini biasanya dikawal oleh beberapa tentara Untuk menjaga keselamatan mereka Kafilah biasanya menggunakan untak untuk mengangkut barang dagangan mereka Masyarakat Arab juga melakukan dua kali perjalanan dalam berdagang Yaitu perjalanan pada musim panas dan musim dingin Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Quraysh Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke Syam Dan saat musim dingin tiba, mereka berdagang ke Yaman Masyarakat Arab melakukan perdagangannya dengan cara kerjasama dengan dua pelah pihak Kerjasama ini dilakukan dengan cara bagi hasil Pihak pertama, yaitu orang yang memiliki dagangan Ada pun pihak kedua, yaitu orang yang menjalankan atau menjual dagangan tersebut Keuntungan atau hasil dari berdagang dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua pelah pihak Dengan kondisi tanah Arab yang sebagian besar adalah padang pasir Maka tidak banyak lahan yang dapat digunakan untuk bertani atau bercocok tanam Para petani bercocok tanam di lembah-lembah subur Di sana terdapat mata air mengalir di tengah padang pasir yang disebut dengan oase Di tempat inilah, masyarakat Arab mulai bercocok tanam dengan menanam gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan Beternak merupakan pekerjaan masyarakat Arab sejak zaman nenek moyang mereka Kebanyakan penduduk yang beternak berasal dari suku Badui Dengan beternak, suku Badui dapat memenuhi kebutuhan keseharian mereka Binatang ternak yang mereka pelihara adalah unta, kambing, dan domba Mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari padang rumput yang subur bagi ternak yang digembalakannya Demikianlah keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam menerangi tanah Arab Hingga saat ini diulai Arab ditemukan tambang minyak bumi dalam jumlah yang sangat besar Minyak bumi tersebut diekspor ke berbagai negara Sehingga Arab sekarang menjadi negara makmur dan kaya raya Demikian tadi pembelajaran kita hari ini Semoga dapat bermanfaat Kurang lebihnya ke video mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh